Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya akan menjelaskan cara menghubungkan pasien monitor ke sentral monitor yang ada di rumah sakit Komponen yang dibutuhkan diantaranya ada router Kemudian ada switch Kemudian ada kabel LAN Dan yang terakhir ada toggle untuk mengakses aplikasi CMS Fungsi router di sini sebagai pemberi alamat untuk komponen yang kita hubungkan Kemudian switch di sini sebagai perantara antara monitor dengan router kemudian ke sentral monitor Selanjutnya ada kabel LAN sebagai jalur agar perangkat bisa saling terhubung Dan yang terakhir ada toggle di sini sebagai kunci agar aplikasi CMS bisa diakses Berikutnya langkah-langkah menghubungkan pasien monitor ke sentral monitor Langkah pertama kita hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel LAN Selanjutnya Selanjutnya kita setting konfigurasi pada router dengan cara membuka command from pada komputer dengan cara menekan Windows plus R Kemudian kita ketik CMD lalu enter Setelah muncul jendela baru kita ketikkan IP config Lalu enter Maka akan muncul di PAU Gateway Nah kemudian yang ini kita copy paste Lalu kita buka di browser Kemudian kita kopas di sini Enter Karena kita menggunakan router TP-Link Maka yang tampil hanya perintah membuat password baru Misal semisal kita buat passwordnya GERLING123 Kita buat lagi dengan password yang sama GERLING123 Kemudian let's get start Setelah muncul tampilan seperti ini Kita login menggunakan password yang barusan kita buat GERLING123 Enter aja Kemudian kita masuk ke menu advance Kita masuk ke menu network Kemudian LAN Nah disini kita atur IP addressnya 200 200 200 200 101 Kenapa IV addressnya kita isi 200 200 200 101 Karena range IV untuk 1 sampai 99 Akan kita gunakan sebagai alamat pasien monitor Untuk 100 100 100 Digunakan pada komputer Sehingga yang tersedia hanya 101 21 sampai 255 Kemudian jika sudah diatur Kita tinggal klik save Jika tidak bisa reload Atau tidak bisa masuk ke konfigurasi router Kita ubah dulu IV dari komputer secara static Dengan cara buka kontrol panel Terus kita klik network and internet Network and sharing center Buka internet Kemudian kita klik properties Kita klik internet protokol version 4 Kemudian kita klik yang kedua Kemudian kita isi 200 200 200 200 100 Kemudian ini Sudah otomatis Ini default gatewaynya 200 200 200 101 Kemudian kita OK Klik OK OK Lagi Close Dia akan mencari Nah kemudian ketika sudah ketemu Kita buka browser lagi Kita isikan 200 200 200 101 Kemudian enter Selanjutnya disini kita isi 200 200 200 200 Sampai 200 200 299 Kemudian kita klik save Kemudian jika sudah semuanya Kita buka aplikasi CMS nya Nah kenapa tidak bisa Karena harus menggunakan toggle nya Oke kita ulang lagi Jadi kita colokan toggle nya terlebih dahulu Jika toggle nya sudah dicolokan Kita buka aplikasi CMS nya Demikian cara menghubungkan pasien monitor Ke sentral monitor Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati